Oke teman, jumpa lagi. Selanjutnya kita akan menyelesaikan integral dari dx per x pangkat 3 dikalikan akar dari 1 plus x kuadrat. Integral ini ya. Sebenarnya integral ini teman-teman bisa menyelesaikan dengan memisalkan ini. P kuadrat sama dengan 1 plus x kuadrat. Bisa selanjutnya, tapi kali ini saya tidak akan menggunakan pemisalan ini. Saya mau melakukan pemisalan teman-teman, lihat bentuk ini ya. Kalau 1 plus x kuadrat, ini pemisalannya dengan tangan. Jadi saya mau memisalkan dengan x adalah tangan dari teta. Ini 1 karena disini 1 ya. Berarti dx sama dengan turunan tangan adalah sekan kuadrat teta d teta. Oke, sudah. Saya substitusikan ya. dx adalah dx adalah sekan kuadrat teta d teta. x, x adalah tangan teta. Artinya ini tangan angka 3 teta. Nah, ini akar itu adalah 1 plus tangan kuadrat teta. teman-teman ketahui bahwa 1 plus tangan kuadrat teta itu adalah 1 tambah tangan kuadrat teta. Itu kan sekan kuadrat teta. Itu kan sekan kuadrat teta. Jadi, ini bisa saya bergantikan dengan sekan kuadrat teta. Keral dari sekan kuadrat teta d teta per tangan angka 3 teta. Ini sekan kuadrat akar dari sekan kuadrat adalah sekan teta. Sekan kuadrat teta. Seperti itu. Selanjutnya, teman-teman lihat. Ini saya coret sekan 1 dengan gini. Jadi, di atas ada sekan. Cuma saya mau menguraikan ya. Yang tangan dulu tangan itu sin per kos. Tapi karena dia di bawah. Kebalik jadi kos, angka 3 teta. Per sin pangkat tiga teta. Sedangkan yang sekan ini itu seper kos teta. Di teta. Ini kosnya saya coret dengan ini jadi dua. Bentuknya tinggal kos kuadrat per sin pangkat tiga. Kos kuadrat itu kan 1 min sin kuadrat teta. Per sin pangkat tiga teta. D teta. Oke. Kalau sudah itu, teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan bagi. Satu persin pangkat tiga adalah sepersin pangkat tiga. Sepersin pangkat tiga. Sepersin itu apa? Sepersin adalah kosekan. Kalau seper kos itu sekan, sepersin adalah kosekan. Jadi ini kosekan pangkat tiga teta. Nah, ini jadi dua dibagi tiga sepersin. Berarti min kosekan. Teta di teta. Nah, ini saya bagi integral dari kosekan pangkat tiga teta di teta. dikurangi integral dari kosekan pangkat tiga 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 tiga. Selanjutnya, teman-teman. Kita menggunakan rumus reduksi dari kosekan. Nah, saya tulis ini untuk mengingatkan kita bersama. integral dari cosecan pangkat N dari X di X itu adalah min dari cosecan kalikan cosecan dari N-1 X per N-1 ditambah N-2 per N-1 integral dari cosecan N-2 X di X N-2 X di X ini adalah longus reduksi nah sekarang teman-teman perhatikan yang akan saya lakukan hanya yang di depan sini yang ini saya biarkan yang depan kita langsung pakai rumus jika N sama dengan 3 N sama dengan 3 berarti min dari cos X dikalikan cosecan dari N-3 3 dikurangi 1 2 2 X per N-1 3 min 1 2 ditambah N-2 N-nya 3 3 min 2 1 per 3 min 1 2 seperti 2 integral dari cosecan N-2 3 min 2 1 cosecan theta sorry di sini pakai theta kosekan theta di theta ini yang kosekan pangkat 3 sekarang ini saya tulis di sini min integral dari cosecan theta di theta nah teman-teman lihat ini plus tengah min 1 hasilnya adalah min setengah kan jadi saya jadikan satu antara kedua ini min cos theta kosek kali kosekan kuadrat theta dibagi 2 ditambah oh ini ulangi ya plus tengah min 1 min setengah integral dari kosekan theta di theta udah selanjutnya kita tinggal mengintegralkan ini integralkan ini adalah saya kali atas dan bawah dengan kosekan theta plus kuatangan theta per kosekan theta plus kuatangan theta theta ini sama dengan min cos theta kosekan kuadrat theta per 2 min setengah dari di atas kosekan kuadrat theta plus kuatangan theta kosekan theta per di theta per kosekan theta plus kuatangan theta nah teman-teman perhatikan ini kalau saya integralkan kuatangan kuat kosekan kuadrat integralkan menjadi kuatangan min kuatangan kuatangan kuat kuatangan theta kosekan kuatrat kalau saya integralkan dia menjadi kosekan min kosekan jadinya min cos theta kosekan kuatrat theta per 2 min setengah ini kalau saya integralkan dia jadi min dua-dua tapi minnya saya keluarkan jadi positif sini ya dia jadi integral dari kosekan theta oh yang ini yang ini saya integralkan jadi min kosekan theta minnya keluar ini kosekan kuatrat di integralkan menjadi kuatangan min kosekan theta tapi minnya keluar jadi plus di sini per ini nah kalau teman-teman lihat ini ini di u per u yaudah hasilnya adalah lon u ini min seperduanya saya keluarkan di sini aja kos theta kosekan kuatrat theta plus setengah dari lon kosekan theta plus kotangan theta plus c ini selesai cuma sekarang kita harus kembalikan karena semuanya kan dalam x apa x nya x adalah tangan theta berarti kalau x tangan theta ini ya teman-teman lihat saya bikin di sini ini theta tangan theta itu sisi depan x plus 1 sini 1 berarti sisi miringnya ini 90 sisi miring ini adalah x kuatrat plus 1 nah sekarang kita kembalikan min setengah kos kos itu apa kos adalah 1 per x kuatrat plus 1 ini ya kos 1 per akar dari x kuatrat plus 1 ini kosnya kosekan kuatrat kosekan itu 1 per sin sin nya itu x per ini berarti kalau kosekan kebalik akar dari x kuatrat plus 1 per x dikuatratkan kosekan kuatrat ya plus setengah dari lon kosekan 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 apa kosekan adalah oh iya tadi kosekan akar dari x kuatrat plus 1 per x sedangkan kuat tangan kuat tangan apa kalau tangan x berarti kuat tangan seper x plus j nah sekarang teman-teman lihat ini kalau kuatrat ini berarti akar x kuatrat plus 1 digalikan akar x kuatrat plus 1 ini kalau saya coret ini satunya hilang tinggal akar satu aja tapi x kuatratnya gak kecoret jadi dia tetap kuatrat ya jadinya itu bisa kita tulis menjadi min setengah dikalikan akar dari x kuatrat plus 1 per x kuatrat yang ini terus ini menjadi plus setengah dari loan ini saya sama akan menyebut berarti di bawah 1 saya tulis depan berarti 1 plus akar dari x kuatrat plus 1 per x plus j ini jawabannya selesai ini jawabannya teman-teman terima kasih Terima kasih.